Lalu kami mencium tangan Rasulullah, tradisi mencium tangan ataupun mencium kaki antar sahabat itu juga sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat nuraniah yang insyaAllah dimuliakan Allah SWT. Mencium tangan guru sejatinya itu masuk dalam bab tabarruk. Dengan orang soleh. Dan ini sebenarnya sudah pernah kita jelaskan pada video sebelumnya. Yaitu tabarruk atau mengambil berkah dari orang soleh itu salah satunya boleh dengan cara mencium tangan dari orang tersebut. Namun sebahagian teman-teman kita dari kalangan muslimin itu ada yang menghendaki ketika ada persoalan dalam agama. Karena mereka mengharuskan ada dalil spesifik yang menunjukkan apakah hal itu pernah dilaksanakan atau pernah ada di zaman Rasulullah SAW atau tidak. Nah oleh sebab itu penting kiranya di kajian kali ini kita menjelaskan ada nggak dalil spesifik yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan sahabat untuk mencium tangan beliau dalam rangka menghormatinya. Karena sebahagian mereka ini juga ada yang berdalil dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Sayyidina Umar bin Khattab di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan La tuturuni kama atratin Nasara Isa bina Maryam Wahai para sahabatku janganlah engkau kultuskan saya sebagaimana kaum Nasrani mengkultuskan Nabi Isa bin Maryam. Nah mereka khawatir kalau seandainya ada orang yang mencium tangan gurunya dia jatuh kepada larangan mengkultuskan guru sehingga mereka meminta kepada kita ada nggak dalil spesifik di mana Rasulullah SAW membolehkan para sahabat mencium tangan beliau. Nah kalau kita baca secara seksama maka akan kita temukan banyak dalil-dalil hadis yang menunjukkan bahwa para sahabat itu sering mencium tangan bahkan kaki Rasulullah SAW sebagai ta'ziman lahu sebagai bentuk penghormatan mereka kepada baginda Rasulullah SAW Salah satu di antara dalilnya adalah sebuah riwayat sahih yang ada pada sunan Abi Daud dan juga dalam musnad Imam Ahmad yang bersumber dari seorang sahabat yang bernama Zaria di mana beliau pernah meriwayatkan kumna ilal madinati faja'alna natabadaru min rihalatina fanukabilu yadan nabiya sallallahu alaihi wasallam warijilahu jadi Sayyidina Zaria ketika menceritakan kedatangan beliau dengan para sahabat yang lain ke kota Madinah ketika itu beliau menceritakan ketika sudah melihat Rasulullah SAW natabadar mereka segera turun dari kendaraan mereka kemudian mereka menuju Rasulullah sambil mencium tangan Rasulullah dan juga rijilahu dan juga kaki Rasulullah SAW di riwayat ini disebutkan bahwa mereka mencium tangan dan bahkan kaki Rasulullah nah jadi hadis ini melampaui apa yang diminta oleh sebagian teman kita tadi yang meminta bahwa ada gak dalil yang menunjukkan sahabat mencium tangan Rasulullah ternyata riwayat ini menjelaskan jangankan tangan para sahabat juga mencium kaki Rasulullah SAW nah kemudian kalau kita perhatikan lagi ada hadis sahih juga yang direwetkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrat yang bersumber dari seorang sahabat yang bernama Al-Waziyah bin Amir dimana dia pernah menceritakan kedatangannya ke kota Madinah Qadimna faqila dhalika Rasulullah SAW faakhadna biadaihi warijilaihi fanuqabiluha jadi Sayyidina Al-Waziyah bin Amir ketika datang dengan para sahabat ke kota Madinah ketika itu dikatakan kepadanya itu Rasulullah SAW ketika mereka tahu bahwa itu adalah Rasulullah mereka turun dari kendaraannya kemudian mereka mengambil tangan Rasulullah faqiluha kemudian mereka mengatakan lalu kami mencium tangan Rasulullah warijilaiha dan juga kedua kaki Rasulullah SAW ini sekali lagi menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah melarang sahabat untuk mencium tangan bahkan kaki beliau Rasulullah mengizinkan sahabat karena dalam riwayat itu tidak pernah atau tidak ada redaksi yang menyebutkan Rasulullah melarang mereka untuk melakukan hal itu nah selain Rasulullah atau selain sahabat kepada Rasulullah ada lagi riwayat lain yang juga dalam kitab Al-Adab Al-Mufrat karya Imam Al-Bukhari yang bersumber dari salah seorang sahabat Imam Sayyidina Suhaib dia mengatakan Sayyidina Suhaib menceritakan saya pernah melihat Sayyidina Ali bin Abi Talib mencium tangan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dan juga kakinya nah riwayat yang ketiga ini jelas menyebutkan bahwa tradisi mencium tangan ataupun mencium kaki antar sahabat itu juga sudah ada di zaman Rasulullah SAW kenapa mereka melakukan hal itu ya tidak lain dan tidak bukan karena mereka meniru langsung kepada Rasulullah SAW kalau seandainya Rasulullah melarang maka tidak akan mungkin Sayyidina Ali berani melakukan hal itu tidak mungkin Sayyidina Ali mencium tangan ataupun bahkan kaki dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib kemudian kalau kita baca kitab Fathul Bari syarah dari sahib Bukhari yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di sana beliau pernah mengutip sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Ka'ab bin Malik dengan dua sahabatnya yaitu mereka ini adalah tiga orang sahabat yang kena hukuman oleh dari Rasulullah SAW karena mereka tidak mau ikut perperangan tabuk waktu itu mereka tidak ikut dengan tanpa alasan yang jelas nah akhirnya Rasulullah SAW memberi hukuman kepada mereka dengan tidak tidak mengajak bicara mereka selama kurang lebih selama 50 hari tapi setelah mereka bertawabat kepada Allah SWT di hari yang ke-50 Rasulullah mengabarkan kepada mereka kalau Allah sudah menerima taubat mereka ketika mereka tahu dengan hal itu apa yang mereka lakukan Mereka mencium tangan Rasulullah SAW ketika mereka tahu kalau Allah sudah menerima taubat mereka lagi-lagi ini merupakan riwayat yang tegas menjelaskan bahwa Rasulullah tidak pernah melarang orang mencium tangan beliau Rasulullah tidak pernah marah ketika beliau atau tangan ataupun kaki beliau dicium oleh para sahabat sebagai bentuk penghormatan mereka kepada beliau sehingga hadis yang di awal tadi larangan untuk mengkultuskan Rasulullah atau mengkultuskan guru itu sebenarnya tidak terwakili dengan mencium tangan guru ataupun mencium kaki guru asalkan itu tidak diniatkan sebagai upaya pengkultusan terhadap sosok yang tangannya dicium atau kakinya dicium nah kemudian terakhir sebelum kita akhiri kajian kali ini para ulama juga banyak yang berpendapat ya diantaranya seperti Imam Malik bin Anas dan juga Imam An-Nawawi dalam hal boleh gak seseorang mencium tangan guru atau orang soleh misalnya maka mereka kompak mengatakan bahwa kalau orang yang dicium tangannya itu adalah orang yang soleh orang yang berilmu orang yang mulia dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara pandangan zohir maka melakukan hal itu dianjurkan oleh agama bahkan disunnahkan oleh agama tapi ketika orang yang dicium tangannya itu adalah orang yang tidak melambangkan kemuliaan ilmu ataupun kesolehan seperti misalnya harta dan lain sebagainya maka menurut Imam Malik dan Imam An-Nawawi mencium tangan mereka adalah sebuah hal yang dimakruhkan dalam agama nah oleh sebab itu jelas bagi kita bahwa mencium tangan guru atau mencium tangan orang yang mulia dengan keilmuan ataupun dengan kesolehan itu sejatinya sudah ada dan diizinkan oleh baginda Rasulullah SAW nah oleh sebab itu jangan kita terlalu cepat dalam mempunyai salah orang lain sebelum kita meneliti secara detail apa yang kita anggap salah tersebut mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.